Sebuah kecelakaan di perempatan Andijema, kota Palopo, Sulawesi Selatan yang melibatkan pengendara motor dan mobil minibus terekam CCTV akibat kecelakaan pengendara motor tewas seketika. Inilah detik-detik tabrakan yang terekam kamera pengintai di mana tabrakan yang melibatkan sepeda motor dan mobil minibus ini mengakibatkan pengendara sepeda motor tewas seketika setelah tertental jauh. Korban tewas diketahui bernama Henrawan berusia 19 tahun warga Kelurahan Tok Bulung, Kecamatan Barak, kota Palopo. Korban pun langsung dilarikan oleh warga ke rumah sakit Atmedica. Kejadian berawal saat korban diduga melaju kencang dari arah barat menuju ke timur namun pada saat dipertigaan tiba-tiba muncul mobil minibus dari arah utara menuju arah selatan dengan kecepatan tinggi. Keduanya tak mampu menguasai laju kendaraan sehingga pemotor menabrak pintu kiri mobil hingga terpental jauh. Sopir minibus berhasil diamankan polisi untuk diperiksa.